Tentunya ya pasti kalau belajar non-internet pasti akan menangguh jelas aktivitas belajarnya, terus solusinya apa. Salah satunya adalah yang basic adalah membatasi kegiatan dari anak tersebut, dari internetnya ya. Apa aja yang bisa dibatasi? Kita bisa juga install aplikasi kayak contoh Family Link dari Google. Jadi Family Link itu adalah suatu aplikasi dimana kita itu bisa membatasi kegiatan dari anak kita. Kita juga bisa memonitor apa aja yang sudah punya install, apa aja yang dibagian biar bisa uslihat dan lain-lain sebagainya. Jadi saya sendiri memiliki anak, saya batasi memakai Family Link. Jadi misalkan pagi itu kita bisa langsung buka HP. Mungkin saya batasi dari jam 8 di saat sekolah dan juga baru bisa buka HP. Nanti pas malam saya batasi jam 9. Jadi setelah jam 9 sudah tidak bisa lagi buka HP. Jadi memang sudah terkunci secara otomatis dari aplikasi tersebut. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengajari anak kita untuk pentingnya bekerja di luar ya. Jadi bukan hanya sekedar kita di dalam internet saja. Misalkan kita bisa belajar bersama. Terus juga mungkin bisa membuat suatu prakarya. Jadi sehingga tidak sampai anak kita itu terlalu antik. Nah mirisnya, mirisnya di zaman sekarang itu, orang tua itu kebanyakan tidak ingin repot. Tidak ingin repot sehingga mereka mungkin kalau anaknya ribet, reseh dan lain-lain sebagainya. Lalu dikasih HP, suruh nonton Youtube. Nah itu bagi saya merupakan hal yang kesungguh miris gitu ya. Karena akhirnya anak secara tidak langsung adalah yang membuat anak kita tergantung. Jadi itu ya saran-saran dari saya. Yang pasti bagaimana membatasnya anak. Ada juga aplikasinya. Lalu juga bagaimana kita mengajak anak kita untuk berkegiatan lebar. Lalu juga mungkin kita bisa ajak olahraga bareng. Mungkin diajak pancing atau mungkin diajak tukol atau bunuh atau pemangkai dan lain-lain sebagainya. Jadi diberikan kesempatan.